Intro Strike Back Mania Perhelatan battle fishing di perairan Aceh Masih terus berlanjut Seluruh peserta masih harus menunjukkan Kepiawayanya memainkan teknik jigging Untuk mengumpulkan poin strike ikan petarung Yang menjadi target dalam battle kali ini Lantas, tim manakah yang akan keluar sebagai juara Dan berhasil membawa pulang tropi mancing mania strike back Buruhan langsung bersemangat menurunkan umpan metal jigandalannya Benar saja baru beberapa kali joran dimainkan Samparan pun langsung didapat Berkali-kali joran diayun-ayunkan Untuk membuat ikan kewalahan Ikan terus memberikan perlawanan tanpa ampun Meyakinkan bahwa jelas ikan petarunglah Yang menyambar umpan burhan kali ini Ayo pastikan ikannya naik Dan jangan sampai terlepas Rido, rekan setimnya pun kompak memberikan air minum Agar tidak kelelahan Dan kesabaran kali ini pun akhirnya berbuah manis Dari kedalaman air muncul kilauan badan ikan berwarna keperakan Wah ternyata hanya giant traveling ukuran sedang Yang dinaikkan oleh burhan Membuat suasana semakin seru Good fight Sudah bukan rahasia lagi Jika ikan satu ini memiliki karakter sebagai petarung Dengan kecepatan berenangnya Maka tak heran Jika kekuatan tenaganya kerap membuat pemancing ketagihan Untuk merasakan sensasi strikenya Sesuai kesepakatan Ikan jiti yang berhasil terpancing harus kembali dirilis Agar terus berkembang menjadi ukuran yang lebih besar lagi Mantap Dari moncong kapal Burhan mencoba memainkan teknik jigging Joran diayun dengan cepat untuk memberi action pada Metal G Guna menarik perhatian penghuni dasar lautan Seketika lengkungan Joran tertahan hingga menuki ke dasar laut Tanpa kena lelah Burhan langsung memutar reel spinningnya dengan cepat untuk menyelesaikan perlawanan ikan Konstan memainkan Joran dan menggulung reel Kurang dari 5 menit Akhirnya seekor ikan dengan ciri khas bibirnya yang tebal ini pun Berhasil dibuat menyerah Dan langsung dinaikkan ke atas kapal Ini dia seekor ikan lencam atau sweet lips Berhasil mendarat di tangan amis Burhani Strike Big Mania Sweet lips alias lencam merupakan ikan karang Yang masih satu keluarga dengan ikan kakap dan kerapu Ikan ini kerap mencari makan di balik pasir dan puing menggunakan bibirnya yang tebal Penasaran akan bobotnya Burhan mencoba menimbang ikan sweet lip hasil pancingannya sendiri nih Sebelum saya lanjut battle nya saya penasaran nih untuk membedah ikan berbibir tebal ini Ya seringannya ini dia ikan sweet lip Atau disini ikannya ikan belacung Ini termasuk ikan karang Ini bisa kelihatan dari motif sisiknya ya Jadi dia warna-warni banget tuh Ini ciri khas banget ikan-ikan yang hidup di karang nih Dia warnanya menyerupai karang Jadi sebagai bentuk pertahanannya dia tuh Ini yang menarik nih dari bibirnya yang unik nih Bibirnya tebal banget Ini walaupun bentuk bibirnya nih lucu ya Tapi ini dia termasuk ikan predator di karang dia Dia makannya krustasea, makan ikan-ikan kecil Jadi dia makan mangsanya tuh yang krustasea yang berkulit-kulit keras Makanya dia kekuatan bibirnya sama rahangnya kuat dia Ini bahkan giginya tajam Ini kita bisa lihat nih Ini ikan sweet lip ini termasuk ikan hemaprodit Dia kebanyakan lahir sebagai betina Dan nanti pas musim kawin dia berubah jadi jantan Jadi sekarang saya mau lihat nih Sekarang dia jantan untuk betina Ini dia organ kelaminnya udah sepasang Coba kita buka Oke ini udah ketemu nih Jadi ada sepasang testisnya Jadi ini ikan jantan Memang saiz-saiz segini dia udah dewasa kelamin Oke sekian bedah sweet lip kali ini Mancing mana strike bag Mantap Di hari kedua battle kembali dilanjutkan Ridor Baru saja umpan dimainkan Hentakan joran pun tertahan Tanda mendapat sambaran Lanamun pasti akhirnya kilauan badan ikan berhasil ridho giring Muncul ke permukaan Sekor ikan tongkol akhirnya berhasil lendit ke atas kapal Mantap Walau hanya ikan tongkol Tapi tetap keberhasilan ridho kali ini Bisa berkontribusi untuk menambah poin bagi timnya Mengincar ikan target Giant Traveling kali ini Memang tidaklah mudah Butuh kegigihan dan usaha lebih Agar sang perenang cepat bisa menyambar umpan Walau begitu Peserta battle yang hadir rupanya lebih beruntung Dengan tangan yang lebih amis Dalam mendapatkan sambaran ikan target Ridho yang mencoba peruntungannya dari buritan kapal Akhirnya kembali mendapat sambaran Ayunan ombak sesekali menyulitkan ridho Untuk menyeimbangkan tubuhnya Dalam meladeni perlawanan ikan nih Tapi jelas bukan jadi halangan bagi ridho Untuk menaikan ikan Dan akhirnya Seekor ikan Giant Traveling berhasil duduk manis Di pangkuan ridho nih Strike Big Mania Go the fight! Ini kita rilis ya Biar makin besar Dengan banyaknya Giant Traveling yang naik disini Bisa dikatakan inilah Spot Giant Traveling Perairan Aceh bisa dibilang salah satu Spot Primadonna Untuk merasakan sensasi sambaran ikan target Si Giant Traveling Namun dari hasil yang saya rasakan sendiri Nampaknya GT sudah mulai susah didapat Ini bukan tanpa alasan Selain pertumbuhannya yang lambat Persebaran habitat GT memang sangatlah luas Tidak hanya di laut Sang predator yang dikenal punya daya renang super kuat Juga dijumpai pada perairan Laguna Salah satunya bisa dijumpai di Paisu Batongan Banggai, Sulawesi Tengah Danau air asin yang terbentuk secara alami ini Tidak hanya dihuni oleh ubur-ubur Tapi sang predator penghuni karang pun juga hadir agresif menyambar umpan Air danau yang tenang sangat berbanding terbalik Dengan karakteristik habitat GT Yang senang dengan air berarus deras dan berkarang Giant Traveling memang dikenal akan kemampuannya beradaptasi Dengan perairan asin dan payau Uniknya lagi perairan sungai pun juga ditemukan sambaran ikan GT Tepatnya berada di sungai Teluk Etna, Kaimana, Papua Barat Air laut yang pasang biasanya membuat Giant Traveling berenang berkelompok Mencari makanan ke dalam sungai Sebenarnya GT bukan jadi bagian dari ikan konsumsi utama Yang diincar oleh para nelayan di perairan Nusantara Ukuran ikan GT yang lebih kecil di bawah ukuran 6 kg Punya daging berwarna putih, sedikit kering dan punya rasa yang lebih enak Daging ikan GT yang lebih besar dari itu biasanya sangat kering dan keras Di sebagian daerah ada yang bisa mengolah si ikan perenang cepat satu ini Menjadi hidangan yang lezat Saya pun pernah merasakan sendiri sajian pesmol kue grong Yang super nikmat di pangan daran Jawa Barat Diolah dengan bumbu yang khas dan dimasak dalam pasir seperti ini Jelas jadi keunikan sendiri Ini pertama kali saya makan ikan yang dimasaknya dipendam di pasir yang ini Jadi aromanya juga gak smoky-smoky gitu ya Unik, unik dah Dan ini karena bagian perutnya dimasukin bumbu-bumbu juga Nah, ini ada bumbu-bumbu, ada serai, ada apa Jadi bagian yang deket perutnya Wangi? Di seluruh peserta battle fishing di perairan laut acar Semua peserta sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengumpulkan poin strike ikan Dan poin strike terbanyaklah yang akan membawa pulang tropi mancing mania strike bag Selamat untuk tim Rido dan Burhan yang berhasil memenangkan perhelatan battle fishing di perairan Aceh Mantap! Oke, ini kita hukum ya bang ya Ini hukum apa nih? Jadi jangan cuma mancing aja, pun gak pernah bersihkan Kali ini bersih itu Oke bang, ayo bang Dalam sebuah pertandingan jelas jadi hal yang biasa Ada yang menang dan juga ada yang kalah Tetap jangan berkecil hati ya Masih di daerah Banda Aceh Kali ini saya mau ikut merasakan langsung salah satu aktivitas yang dijadikan mata pencaharian masyarakat pesisir disini Ini lagi panen tiram Jadi disini namanya apa? Kayak keramba tiram Pada umumnya, tiram begitu suka hidup di pantai maupun muara sungai Lantaran banyak bebatuan yang dijadikannya habitat mereka Tapi berbeda dengan masyarakat disini membuat tempat sendiri dimana tiram bisa menempel dan berkembang membentuk terumbu Kerambah tiram ini memang sengaja dibuat dengan susunan kayu dan ban bekas yang diikat sampai terendam seperti ini Kerambah dibiarkan terendam di dalam aliran muara sehingga ketinggian air akan terpengaruh pada pasang surutnya air laun Karena hal ini juga, tiram bisa dengan cepat berkembang biak dan menempel pada ban-ban disini Lantaran lebih suka tinggal di dasar yang keras membuat tiram memiliki cangkang yang jauh lebih kasar dan tajam dibanding kerang Tidak, tiramnya tajam-tajam semua jadi kita semua lengkap Ais harum tangan Bajam banget Hasil tiram yang sudah diambil kemudian dimasukkan ke dalam kantung jaring yang sudah saya pakai ini Strike Big Mania Wah, ini sudah banyak nih Mana buahnya Bu, Ibu? Wih, lebih banyak-banyak saya Aduh, buahnya Ibu, banyak banget itu udah Oke, Bu, abis ini kita mungkin kita buka ya kali ya Bu ya Iya, mungkin Ini kita proses akhirnya, ini mau kita buka tiramnya Oke, kita ke pinggir dulu Ternyata susah juga buka tiram nih Tadi saya baru kelar satu, ibunya udah banyak banget tuh Teknik mengupas tiram jelas tidaklah semudah kelihatannya di Strike Big Mania Caranya disini dengan mencari mata atau titik di mana ada celah terbuka pada kulit kerangnya Diketok-ketok dan setelah itu baru dicongkel untuk bisa mendapatkan isi daging tiramnya seperti ini Ini jadinya si Ibu sekali pergi Mania yang tiram ini bisa dapat 15 kantong yang setengah kilo itu ya Berarti kurang lebih dapat 7 kiloan lah Ini jualnya satu kantong itu 15 ribu Mancing Mania Strike Bag, mantap Maninggan